Ini PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia Jabatan dalam organisasi ini kebetulan Saya ini adalah sebagai anggota ya Nah ini yaitu anggota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai-sampai calon guru setelah datang di channel calon guru Sampai-semuanya pada video ini kita akan melanjutkan Proses pemutakhiran data mandiri kita ya Yang mana kita fokuskan pada update data riwayat organisasi di MySAPK BKN tahun 2021 Kira-kira organisasi apa yang bisa kita masukkan disini Dan juga untuk isian data apa yang harus kita input disini Dan berkas yang harus di upload itu apa Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali Menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat-sobatnya disini kita akan peragakan untuk melakukan update data mandiri Untuk di MySAPK BKN melalui laptop teman-teman Karena kalau pakai HP saya sendiri itu pernah mengalami itu walah tobat-tobat banget teman-teman Sulit lah ya tampilannya kecil Kemudian kalau file-nya kebesaran mau convert itu susah gitu kan Makanya saya pakai laptop Kalau misalkan kita pakai laptop Maka disini untuk melakukan pemutangkan data mandiri Kita berkunjung ke MySAPK BKN.go.id Kemudian kita enter Kemudian pada bagian ini teman-teman kita harus login ya Login menggunakan NIP dan juga password-nya Kita klik login Kemudian disini kita kurang dua teman-teman Salah satunya adalah riwayat organisasi ya Nah kita klik disini ya lengkapi data mandiri Oke berikutnya Untuk update riwayat organisasi kita klik disini Belum selesai nih ya yang merah kita klik Nah disini ada tampilan seperti ini Nah disini untuk riwayat organisasi teman-teman Yang kita tambahkan dalam daftar riwayat organisasi yang kita ikuti Ini adalah organisasi yang dapat menunjang kegiatan profesi kita gitu ya Kalau misalkan saya jadi guru gitu ya Nah ini adalah yang dapat menunjang itu apa? Yang sejalan Nah itu adalah misalkan gini Yaitu organisasi kepramukaan lah Nah kepramukaan ya Kwartir cabang atau apa itu kan Kemudian riwayat organisasi Kalau keguruan lagi itu adalah misalkan PGRI Nah Persatuan Guru Republik Indonesia teman-teman Nah kalau misalkan kita itu nanti Posisinya sebagai pengurus Sebaik itu ketua, wakil ketua, sekretaris benar-benar dan sebagainya Itu kita yang di-upload itu SK-nya ya Kalau misalkan hanya sebagai anggota Ini kita hanya upload yang dalam bentuk KTA atau kartu Nah itu Nah misalkan disini ini kita Saya masukkan dua yaitu untuk PGRI dan pramuka Nah disini saya siapkan untuk berkas yang di-upload itu adalah KTA PGRI dan juga KTA pramuka Untuk nanti kita upload ya Dalam tahap yaitu update riwayat organisasi ini Kalau misalkan teman-teman tidak ada organisasi sama sekali Nah belum pernah ikut sama sekali Teman-teman tinggal klik disini Data riwayat organisasi sudah sesuai Kemudian klik iya Iya kan Nah ini Maka nanti sudah centang hijau Kalau misalkan masih ingin tambah Teman-teman bisa langsung disini ya Klik tambah baru Nah misalkan saya akan melambah Yaitu yang ini teman-teman Yaitu untuk organisasi saya Nah ini Yang pertama lantai pramuka Yang kedua adalah PGRI Ini PGRI dan juga pramuka Oke saya masukkan yang dulu mana ya Yang mana dulu ini KTA apa PGRI Yang PGRI atau pramuka Yaudah PGRI dulu Nah disini kita Untuk menambahkan Klik disini tambah baru Klik tambah baru Kemudian nama organisasinya Ini adalah PGRI Nah ini kita kasih kepanjangan apa enggak ya Kasih lah ya Ini PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia Jabatan dalam organisasi ini kebetulan Saya ini adalah sebagai anggota ya Nah ini Yaitu anggota Kemudian nomor anggota Ini kita bisa tuliskan Kita lihat pada nomor KTA kita 130 Oke 130 517 Kemudian 00184 Nah ini Tanggal bergabungnya Ini saya sesuai KTA ini Ini adalah tanggal bergabungnya itu Dulu itu tahun berapa ya Nah disini Karena tanggal bergabung Ini kan kalau misalkan kita lihat Di bagian apa ini Di bagian Anggota.pgri.org.id Ini ada masa registrasi ya Kalau misalkan salah Ini kita salah Nah ini kita Buat Disini Tertanggalnya 6 September 2016 6 666666 Ini Kemudian tanggal selesainya Kita lihat masa berlakunya Ini sampai kapan 6 September 2021 Hampir ya 6 September 2021 Kemudian kita klik lanjutkan Nah ini kita upload file dokumen SK organisasi Kalau misalkan kita anggota Ini kita bisa upload KTA nya ya Kartu tanda anggotanya Oke kita cari file nya Nah disini kita PGRI Kita open Oke lanjut Kita cek-cek lagi Ya kan Kalau sudah Ini kita jantang Kita kirim Oke Tambah organisasi Oke Kita bisa lihat history Nah history sudah ya Kerimat organisasi Kemudian kita Cek pada PDM Nah ini Organisasi ini Sudah masuk teman-teman Tidak ada Nah disini Kita Untuk rewat organisasi Masukkan yang PGRI Karena saya lihat Untuk yang satunya Yang pramuka ini Ini sudah mati ya KTA saya Ini Hanya berlaku hingga 13 September 2019 Jadi Tidak kita Tambahkan teman-teman disini Oke Jadi disini sudah Sudah 11 dari 12 Yaitu disini Untuk rewat organisasi Kita sudah tambahkan ya Tambahkan Satu yang terakhir Teman-teman Kita hanya Wajib menambahkan Satu Rewat organisasi Yang terakhir Oke Nah oke Demikian Semoga semuanya Semoga bermanfaat ya Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati